Hai saya lagi ngomong ya sekarang apa sih mana sih kita katakan ada kret-kret-kret-kret-kret-kret-kret-kret ya Oh sekarang, sama yang merupakan yang kata-kata ini Oh ini, kalau lagi nyambung Ini aku tanya sama Pak Dhani beda lagi Oh ini, kalau yang umum, yang umum Yang saya bisa nyatakan secara umum semuanya adalah tadi Bahwa Taurat itu wahyu, Sabur itu wahyu, Injil itu wahyu, Kurang itu wahyu Kita coba hanya bicarakan, apa hanya kitab Injil aja, mau saya ngelain Oke, oke Karena setiap kitab itu, karena setiap kitab itu bahwa analis sama sendiri, bukan secara umum Islam Karena kalau setiap kitab itu, bentar-bentar, bentar, bentar, bentar Yang mau mau, bukan itu siapa tuh, itu siapa yang Nanti aku tanya sama Pak Dhani beda lagi Kalau yang umum, yang umum, yang saya inginkan Nah, misalnya tempat cara umum, yang umum, yang doang adalah Tua orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, tuan-tua Sama17 Nah, kita coba hanya bicarakan, apa hanya kitab Injil aja, mau saya ngelain Oke, oke Karena setiap kitab itu, karena setiap kitab itu, karena setiap kitab itu kebawa Karena kalau setiap kitab, siapa ya itu ya Bentar, 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 bentar Om Aderyon, bentar, bentar Om Aderyon itu siapa tuh, itu siapa yang, yang menceh tadi dong Ada Rion Sekarang yang ngondong Mau gue masukin ke purgatorinya Ayo Rion ngomong Rion Eh ini kan apaan sih Lu ngomong apa sih maksudnya Lu yang jelasin sekarang Tentang apa Tentang dulu Ini kan tadi kan narasi Gue mesti tanggapin dulu dari kamar Rudin Baru gue hajar Pakai pemahaman kita gitu dong Jangan salah-salah ngajar Kita ngeliat dulu Nyari menang kata nih Bukan dialog Jadi kita cek Apakah benar Apakah imannya Mas kamar Rudin itu bisa Di cross check di sejarahnya Itu kan nanti bisa nyampe ke situ Kalau ceritanya seperti ini Berarti kalau misalnya Aku simpulin mas kamar Rudin Itu ditulis oleh Isa Bukan Gak ada yang saya pernah mengatakan begitu Tadi kan saya udah bilang Yang menulis adalah yang mendengarkan Nah itu dasarnya gimana Eh Dasarnya Kok dasarnya Yang menulis Diulang lagi dari awal Kan tadi saya udah bilang Secara keseluruhan Yang standar adalah wahyu itu Abstrak Satu Dua Dari awal Maksud Maksudnya gini mas kamar Rudin Maksudnya begini Itu Dasar mas Mengatakan itu Itu dapat informasinya dari mana Atau asumsi pribadi Atau itu Itu yang Mas Yang diajarkan Di dalam Mas Informasi dari apa Maksudnya Memahami Mana ayat Tadi kata Pak Dhani Itu informasi dari Allah Mana ayatnya Atau Tafsirnya lah Yang mengatakan Hal-hal tersebut Percuma dong Dari tadi kamar Rudin Menjelaskan Beda dong Bukan Beda Ini kan Begini Pak Pak Erie Itu Itu kan Tadi kan ada dua kesimpulan Ini asumsi pribadi Atau asumsi yang berasal dari Dari agama Bapak Begitu Nah sekarang yang mana Yang mau kita pegang ini Kalau asumsi pribadi Sama ada Kita bicara omong kosong Sudah-sudah Stop Sekarang Pak Aki Tolong jelaskan lagi Diulang lagi Gak usah diulang Jangan diulang Pak Erie Gak usah ngulang Kita udah paham Penjelasannya Kitab Injil itu Ditulis sama siapa? Kapan? Ada ya Di belakang Ditulis oleh Yang mendengar Ditulis oleh Taunya Siapapun yang mendengarkan Itu Itu dasarnya dimana? Oh Itu dasar pewahyuan Dimana Dimana Ya dimana mas Ada dalilnya gak itu? Silahkan Yang lain Saya mesti cari Saya tahu ada dalilnya Tadi kan Saya mesti cari dulu Benar ya Mas Mas Heri Mas Heri Dengar Aku adalah Putusan Allah Ini udah jelas Salah satunya Terus Hubungan Putusan Allah Terus Orang yang Mendengar itu Apa hubungan kausalnya? Pak Dhani Pak Dhani Ini kan yang ditanya Makanya Pak Dhani harus konsekuin Pak Dhani harus fokus Pak Dhani harus fokus Bahwa Ini yang dikatakan oleh Pak Kamarudin Bahwa ada yang menulis itu Begitu Kita meminta Itu asumsi pribadi Atau Itu berdasarkan dalil Soalnya Mas Heri Juga pun Tadi mau gue Bukan bentrokin Ini loh buktinya Mas Heri pun bilang Gak ada yang tertulis Begini 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 ya Saya jelasin Saya ulang Saya gak akan ngulang Saya gak akan ngulang ya Saya gak akan ngulang Ya Saya hanya sampaikan Gini Yang saya Ngomongin dari lisan saya Adalah Wahyu itu Turun dari Allah Kepada Labi dan Rasul Disampaikan Selesai sampai disitu Sudah tutup Sampai disitu Bahwasannya Nah bahwasannya kaumnya Ada yang mau nulis Ada yang enggak Ada yang mau hafalin Atau apapun Silahkan Itu tidak ditanggung Ini dasarnya mana Ini Dasarnya dasarnya Wahyu Itu pemahaman Wahyu secara umum Gitu loh pak Wahyu itu bagi kaum Boleh mau nulis Gini 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 Iya Definisi Allah itu Wahyu Itu adalah dari Allah Kepada Nabi dan Rasulnya Kemudian tugasnya Nabi dan Rasul Hanya menyampaikan Makanya namanya Rasul Utusan Kamu ngomong Kamu sampaikan ini Sampaikan Sudah selesai Gitu loh pak Itu adalah definisi Wahyu secara Apa Mendasar Fondasinya itu Gitu loh Bahwasannya abis itu Ada yang nulis Dan seterusnya Itu tidak Tidak urusan Gitu loh pak Gini Contoh ya Contoh saya Mohon maaf contoh nih Pak Ade Adalah seorang raja Saya utusan Pak Ade Nyuruh saya Untuk ngomong Kepada pak Rodido Sampaikan bahwa ABCDE Misalnya begitu Mas 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 Dalam pengertian Yang mas Mas Maksud itu Itu tentang Kata wahyu Itu definisinya Seperti apa Mas Berbeda Begini Sebentar 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 ya Oke Sebentar Itu Mas kamarudin Bilangkan Itu tentang Definisi Wahyu Yang diterima Dari Allah Itu Itu kan Sama Itu kan Sama Semua Rentetannya Siapa yang Menuliskan Begitu Nah Yang menulis Itu nabi Yang menulis Mas bilang Tadi kan Mas Mengatakan Mas Mengatakan Bahwa rentetan Wahyu Itu Ditulis Berdasarkan Kisah Kisah dari Para nabi Itu Saya Tidak pernah Mengatakan Itu pak Tolong Ulang Kalimat saya Standar Wahyu Adalah Dari Allah Kepada Nabi Dan Rasulnya Untuk Disampaikan Keserah Selesai 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 Tolong Ini crowd Ini crowd Ini crowd Ada suara Mobil Ini siapa Si Bangun Tolong Dimut Kenapa Kita Atur Percakapan Biar Tidak Ribut Kalau Dibuka Semua Bebas Buka Tutup Akhirnya Kayak Gini Itu Itulah Gunanya Si host Itu Kalau Dilihat Berisik Kan Bisa Dibuka Lagi Aturannya Itu Yang tadi Sudah Bener Tapi Kadang-kadang Selepot Bentar Kebalikan Lagi Aturan Yang Lama Ya Bentar Om Zulfikar Bentar Kalau Apabila Ada Yang Mau Menyanggah Silahkan Angkat Tangan Sebentar Ya Ini Kita Kebalikan Aturan Utama Yang mau Bicara Harus Minta Ijin Sama Host Tadi Tadi Itu Ada Om Kamarudin Sama Nina Bobo Tadi Kan Nanti Dilanjutkan Berdua Itu Nanti Om Aderion Angkat Tangan Sama 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 Kembalikan Ke Aturan Aturan Yang Tadi Ntar Sama Tidak 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 Semua Nanti Apa Itu Tujuh Tangan Nanti Ya Silahkan Mas Ade Silahkan Dibuka Tidak Almon Silahkan Dibuka Pak Dhani Silahkan Dibuka Dedi Silahkan Dibuka Mas Eric Faiz Eric Ingaus Lugilio Tak Buka Semua Ini It's Too Much Enggak Enggak Kalau Gue Biar Gue Sendiri Enggak Enggak Usah Gue Nyimak Aja Gue Cari Ilmu Disini Kalau Enggak Mau Kalau Ditutup Nanti Kalau Minta Nanti Arquas Tidak Tidak Tadi Pak Rodidro Tolong Pak Rodidro Bisa dibatuh Pak Lugilio Maaf Ada suara Mobil Di belakangnya Ada suara Mobil Lugilio 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 Bukan Pak Lugilio Ada suara Kendaraan Di belakang Masih ada Tidak 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 Mungkin suara Televisi Sepertinya lagi Di luar ruangan Itu Pak Iya Oke lah Oke Apalah Dilanjut sama Guru Adi Aku mau Apa dulu Jadi Gini aja Kita Injil itu Menurut Quran Itu sudah Ada Sebelum Isa Diangkat Atau Sesudah Isa Diangkat Kitab Injil Kalau Oke Injil yang berbutuh Kitab Oh Tidak ada Injil yang berbutuh Kitab itu Tidak ada urusan Bagi Allah Tidak ada urusan Tidak ada urusan Injil Gini Oke Injil di mata Allah Sebagaimana Quran di mata Allah Itu Dari Allah Kepada Isa Alayhi Salam Injilnya Disampaikan kepada Umatnya Sudah Stop sampai situ That's it Done Bahwa Umatnya Ada yang Mau nulis Bahwa Umatnya Ada yang Menghafal Dan seterusnya Silahkan Iya Betul Ini Pahami dulu Ini Ini fondasi Semua muslim Ini Satu bahasa Tadi Kalau saya Ada versi saya Oke Itu Lupakan Tapi Standar Wahyu Itu Begitu Dari mana Dapat bisa Begitu Kata Wahyu Itu Yang Dipahami Wahyu Itu Dari bahasa Arop Jadi Apa Namanya Awha Itu Dari bahasa Apa Namanya Dari bahasa Arop Apa definisi Nanti kita bisa cek Tapi secara Berarti Memang Berarti Kalau Aku simpulin Namanya Wahyu Allah Itu Tidak pernah Mengizinkan Ada kitab Itu tergantung Umatnya Bukan Tidak Mengizinkan Dipersilahkan 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 Jadi Kalau Gampangnya Begini Mohon maaf Gampangnya Begini Wahyu Dituliskan Itu Silahkan Dipersilahkan Silahkan Dibuka Miknya Allah Tidak Melarang Menulis Betul Quran Pun sama Banyak Para sahabat Ada yang Menulis Masing-masing Dengan Caranya Masing-masing Dengan Sebisa-bisanya Masing-masing Dengan Stylenya Masing-masing Asal Bacaannya Sama Maksudnya Sama Dengan Apa yang Diwahyukan Apa yang Maksudnya Gini Asal Bacaannya Approve Aprovalnya Dari Rasulullah Tapi tulisannya Mau terserah Mau gimana Terserah Itu Tidak ada urusan Ini Ini Belum Bisa Terima Ini Harus Punya Ada Dalil Yang Bisa Memperkuat Omongan Seperti ini Itu Urusan Umat Ini Gak 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 Maksudnya Dalil Dalil Bahwa Wahyu itu Tidak Wajib Dituliskan Gitu Maksudnya Iya Itu Urusan Bukan Urusan Allah Itu Hanya Umat Itu Gue harus Memperkuat Dalil Oke Anggap Anggap Anggun Silahkan Dibuka Jadi Jadi Gak Bisa Nanggap Nanggap Gak Ada Ini Jadi Apa Yang Mau Kuserang Kalau Misalnya Ini Kayak Begini Gak Gak Bapak Oke Anggap Gini Saya Anggap Gini Saya Punya PR Memberikan Dalil Yang Menguatkan Pemahaman Bahwa Wahyu Itu Sebatas Dari Allah Kepada Nabi Rasul Kemudian Sampaikan Selesai Untuk Umatnya Tidak Ada Aturan Tertentu Dari Allah Saya Punya PR Anggap Jadi Begitu Aku Gak Bisa Menanggap Kayak Begini Apa Yang Gue Mau Tanggap Karena Ini Gagasan Ide Asumsi Mas Yang Aku Anggap Ada Asumsi Saya Itu Definisi Seluruh Muslim Begitu Jadi Saya Carikan Berdasarkan Apa Nanti Panjang Ya Udah Aku Gak Bisa Push Kalau Kayak Begitu Ya Gak Apa Ini Kita Katakan Kalau Sedang Ajourn Ajourn Ketok Ajourn Dulu Ajourn Silahkan Sekarang Giraan Aku Menjelaskan Injil Injil Itu Injil Itu Kabar Baik Memang Bukan Kitab Memang Benar Bukan Kitab Jadi Yang Yesus Kabarkan Itu Kabar Baik Yang Yesus Beritakan Itu Kabar Baik E Anggelion E Itu Baik Anggelion Nah Para Penulis Kitab Injil Itu Menuliskan Sang Firman Itu Karena Yesus Itu Dalam Iman Kami Yesus Itu Sang Firman Yang Mengambil Rupa Daging Kalau Bahasa Indonesia Menjadi Manusia Itulah Yang Ditulis Dalam Kitab Injil Jadi Isinya Itu Dalam Kitab Injil Ada Orang Kaum Gembel Seminar Dia Lagi Mau Mencari Berapa Persen Omongan Yesus Di Dalam Kitab Injil Itu Berarti Orang Yang Sang Karena Kitab Injil Itu Bukan Berbicara Tentang Omongan Diktean Yesus Terus Ditulis Bukan Peristiwa Penyalipan Itu Bukan Omongan Yesus Tapi Itu Suatu Peristiwa Yang Memang Disaksikan Oleh Para Murid Itu Ditulis Dalam Kitab Injil Kesaksian Kesaksian Tentang Yesus Misalnya Disunat Berbicara Dengan Umat Perempuan Samaria Itu Kan Disaksikan Murid Itu Ditulis Jadi Bukan Sesuatu Yang Yesus Sampaikan Terus Ditulis Bukan Itu 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 Hanya Iman Kayak gitu Iman Orang Islam Tapi Kami Kami Mempunyai Fakta Bahwa Bahkan Bukan Cuman Wahyu Bukan Cuman Omongan Yesus Omongan Pontius Pilatus Pun Ditulis Di dalam Ini terserah kalian mau iman atau enggak Tapi kami punya bukti Kami punya Kami punya 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 Dokumen sejarah Ini kan terpaksa dari kaman Boleh saya tangkapi ya Belum Pak Belum Itulah kitab Injil Itulah yang 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 menulis itu Hanya Matius Markus Lukas Yohanes Hanya itu Matius Dan Yohanes Itu dari 12 murid Markus Dan Lukas Itu dari Murid yang ke-70 Ada 70 murid juga Itu gak ditulis Dalam kitab Injil Itu ada ditulisan Di bapak-bapak gereja Di tulisan Hipolitus Itulah 70 murid Yang diutus Dua utusan Dua utusan Jadi Lukas Sama Markus Itu ketemu Yesus Ketemu Bukan gak ketemu Ketemu Cuman tentang Pembicaraan mereka Conversation mereka Itu gak semuanya Segalanya tertulis Di dalam kitab Kalaupun itu semua ditulis Dunia ini gak akan Mampu menampungnya Itu Itu perbicaraan Yohanes Jadi Kitab Injil itu Menjelaskan Gak seluruh Pembicaraan Yesus Ngomongan Yesus Atau apa Yesus lakukan Misalnya contoh Kayak pada waktu saat Yesus mengembalikan Apa Apa sih namanya Binatang apa sih Yang dipin Apa sih namanya itu Apa sih Keldai Kan si gembel Gembel Sugis Kristologi Mana Yesus Ngembalikan Murid-murid Itu kan ngomong-ngomong Kurang ajar Nah Itu gak semuanya Ditulis Gak mungkin Jadi Conversation Murid-murid Yang mengembalikan Kepada pemilik Keldai Ya ngapain Ditulis Di dalam kitab Injil Itu gak berhubungan Dengan keselamatan Itu gak ditulis Tapi kan Si gembel Sugis Kristologi Yang ngomongnya Kurang ajar Itu di Youtube Itu Menyebut bahwa Yesus itu pencuri Itu sebenarnya tuh Kalau misalnya Gue Aku sadis Itu bisa loh Gue pencarian Bener Cuman gue bukan Tipel Ini kan orang-orang Model-model Polemikus Bajingan Seperti Sugis Kristologi Itu kan Maksudnya dihancurin Di Indonesia Bukan seperti itu Jadi kitab Injil Gak seluruhnya Omongan Yesus Atau yang Yesus Yang Yesus Lakukan ditulis Itulah kitab Injil Hanya Matius Marcus Lukasiones Murid-murid Semua mengabarkan Injil Tapi semua Tidak menulis kitab Misalnya Thomas Thomas itu Mengabarkan Injil Ke India Bukan berarti Dia menulis kitab Bukan Enggak Enggak semuanya Menulis itu Hanya Matius Marcus Lukasiones Di luar itu Misalnya ada Injil Thomas Itu pasti Ditulis setelah Kematian para rasul Semua Itu kenapa Masuknya apokrif Injil Barnabas Gembel Injil Thomas Gembel Itu semua masuk ke Injil-injil Bajingan Karena apa Para rasul itu Udah mati Mereka udah menulis kitab Kami itu Bapak-bapak gereja itu Bukan orang-orang Gembel Mereka melihat Ini siapa Ada namanya Thomas Thomas ini siapa Kapan nulisnya Umur papirusnya Dilihatin Itu kan diketeliti itu Bukan memang Asal sembarangan Enggak semuanya diterima Makanya kan ada orang Injil si kampret Kav Channel itu Kav Channel itu Ngomong Filipus Yesus pacaran Itu kan sebenarnya Muda penghinaan itu Kalau deket Muda gue tampar itu Injil Filipus Enggak pernah kami pegang Enggak pernah kami ini Dengan omongan provokatif Nah udah Oke boleh mas Bentar Pak Heri Pak Adek Ini Saya gak tau ini bisa jadi referensi atau tidak Ya Ini definisi Kata Wahyu Itu dari bahasa Arap Jadi definisinya harus dari bahasa Arap Ini Kira-kira Mungkin bisa dipakai Kelihatan di layar Oke saya nanggapi Iyan bisa gak Sebentar Pak Adek Sorry Pak Adek Pak Dhani Sebentar Pak Sebentar Pak Sebentar ya Ini nih Jadi Awha ilaihi Itu hi Dalam gerungat Refill to him Or speak Or made known To him by revelation Oke Nah also Ya Ini saya tutup yang lainnya Karena ini Kata dasarnya ini Ini Allah ya Ini Allah disini Hah? Di sini Allah Di sini Allah ya Di sini dalam kurung Enggak-enggak Bukan-bukan Kalau Bukan-bukan Kalau secara bahasa Awha ilaihi Itu Awha itu bentuk past tense Dan selalu Dalam bahasa Arap Kata dasar itu adalah Selalu Satu Bentuknya past tense Kedua Selalu bentuknya Kata ganti Orang Ketiga tunggal Selalu Itu Standar Bahasa Arap Kata dasarnya selalu itu Ya Fi'il Madi Selalu fi'il Madi Nah ini Awha Ilaihi itu artinya Dia He revealed to him Nah cuma Di dalam kurung Ditulis God Sama si Sama Apa namanya Edward William Lane Yang dikatakan Karena Dibasakan bahwa Kalau revealed to him Gak mungkin manusia Revealed to him Gitu loh Jadi Dipertegas bahwa Maksudnya itu He itu adalah Tuhan Apa God Kemudian di nomor duanya He suggested to him Or put into his mind Nah ini saya perkuat dengan Ini kan kamu selenai Sikon Sekarang ini Hanswer Hanswer Juga sama Nih di bawah Kelihatan ya Yang mana tuh Kayak yang Barbaros Total Apa yang Oh Sebelah kanan ya Sebelah kanan nih Wahai nih Wahai Wahai To inspire To reveal To inspire Someone with To reveal To someone Something To inspire To reveal Dan seterusnya Oke Ini kan ada Sebelahnya Nanti sebelahnya Menyusul Ini Ini kamusnya Stengas Stengas Ini Nih Yang Ini 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 yang Wahai Yang Sebelah kiri Wahai Wahai Inform Insinuate Suggest Tell in secret Inspire Reveal Send a messenger To Nah tuh Kemudian Sorry Oke lanjut Oke Terus kemudian Ini Dari Hava Kamusnya Hava Itu adalah Nih Eh sorry Bukan Nih Ini ada tanda bintang Sebelah kanan nih Ya To suggest To point out A thing To To put a thing Into Dalam kurung The mind Nah ini Maksudnya Jadi Secara definisi Wahyu Adalah Abstrak Abstrak Nah kalau mengenai tadi Pertanyaan Pak Ade Mana dalil Tidak diatur Mengenai Wahyu itu Harus ditulis atau tidak Dalil itu belum Belum sampai ke sana Ini baru sebatas Definisi wahyu Dari bahasa Arab Yang Diserap dalam bahasa Indonesia Itu seperti ini Oke Nah terus Tadi mohon maaf Kalau Pak Definisi Injil Yang tadi Pak Ade jelaskan Bahwa itu adalah Kabar baik Ya saya setuju Dalam sisi yang itu Definisi itu saya sepakat Maksudnya Bukan sepakat ya Sejalan dengan apa yang Definisi yang dalam Islam Pak Hamis Wahyu Itu sama Jadi Injil Artinya kabar baik Itu bukan kitab Berarti kan injil Absrah kan Yaudah Oke sama Itu bagian itunya Sama Oke Tadi ini mau nanggapin Ya ya Pak Adani tadi Silahkan Pak Adani Mary Coba kasih Om Mary dulu Ini Pak Adani Ada Om Mary mau nyanggah tadi Coba Saya bukan nyanggah Cuma mau nanggap Pertama Adirion Sudah mengakui Bahwa tidak ada Tidak harus Semuanya ada Dalil Contohnya Di dalam Markus pasal 11 Ayat 3 Di saat Yesus berkata Apa namanya Apa namanya Kalau ada yang menanggur Katakan Tuhan Memerukannya Dan akan Segera mengembalikan Kenyataannya memang Tidak ada Dalil Dimana Kelendai itu Sudah dikembalikan Dalam arti disini Bahwa tidak semuanya Harus ada dalil Nah Di saat Adirion menanyakan Iya betul Ada Ini mas Peristiwa Pengembalian itu Ada Apa Diceritakan detail Muridnya Kembalikan ke Siapa Pemilik Kelendai Terus Konversasi antara dia Ke Kelendai Pak ini aku kembalikan Makasih ya Pak Nggak ada Itu nggak ada Cuma secara Dalil Mengembalikan ada Kalau Mengembalikan ada Jangan dipotong Bisa dengerin dulu Nggak biar kita Fokus Jangan dipotong dulu Nah Saya Saya buka Aduh itu suara apa sih Saya bukan orang Yang Buka 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 Bahwa Memang Faktanya Dalam Markus Pasal 11 Dari ayat 1 Sampai ayat 33 Memang tidak ada Dalil Dimana Kelendai itu Sudah dikembalikan Kita bukan bahas Masalah ini Yang penting Disini Kita semakan Bahwa Tidak harus Ada dalil Tidak harus Ada dalil Nah Di saat Adirion Menuntut Mas Kamarudin Bahwa Dimana Dalilnya Dimana dalilnya Mohon ini Bahwa Juga Kita punya Kesepakatan Bahwa Tidak harus Ada dalil Bahwa Ini penjelasan Cuman cukup Dijelaskan Sesuai dengan Penjelasan Ya Sampai sini Bisa-bisa Ditangkap Itu pertama Kedua Di saat Adirion Mengatakan Kalau Yesus itu Adalah Injil Yesus adalah Injil Atau Yesus Sang Pirman Saya bukan Mau Mengajak Berdebat Tidak Cuman Saya mau Mengajak Sharing Kalau Dikatakan Yesus Adalah Pirman Kemudian Pirman Mana lagi Yang Yesus Sampaikan Nah Ini Sebagaimana Terdapat Di dalam Yohanes Pasal 12 Ayat 49 Sampai 50 Saya bacakannya Sebab Aku bukan Berkata-kata Dari diriku Sendiri Tetapi Bapak Yang mengutus Aku Dialah Yang Memberitah Aku Untuk Mengatakan Apa Yang harus Kukatakan Dan Aku Sampaikan Dan Aku Tahu Bahwa Perintahnya Itu adalah Hidup Yang Kekal Jadi Apa Yang Aku Katakan Aku Menyampaikan Sebagaimana Yang Dipirmankan Bapak Bapak Di sini Posisi Yesus Hanya Sekedar Penyampaikan Pirman Bagaimana Seorang Pirman Tapi Masih Menyampaikan Pirman Lagi Kemudian Kita Juga Bisa Melihat Di dalam Yohanes Pasal 17 Ayat 8 Segala Yohanes Pasal 17 Ayat 8 Sebab Segala Pirman Yang Engkau Sampaikan Kepadaku Telah Kusampaikan Kepada Mereka Dan Mereka Telah Menerimanya Mereka Tahu Benar-benar Bahwa Aku Datang Daripadamu Dan Mereka Berkaya Bahwa Engkau Yang Telah Mengutus Aku Kita Bukan Bahas Masalah Utusannya Tapi Kita Fokus Kepada Pesan Daripada Ayat Ini Yang Tercirat Makna Bahwa Di sini Yesus Hanya Penyampaikan Pirman Pertanyaan Saya Adalah Ini Kita Sharing Bukan Debat Pertanyaan Saya Adalah Bagaimana Diklaim Dia Adalah Pirman Sementara Dia Masih Menyampaikan Pirman Lain Oke Silahkan Satu Tentang Anda Menyamakan Tentang Tidak Ada Dalil Di dalam Islam Seperti Mas bilang Itu Mas bilang Berarti Jangan paksa kami Untuk memberikan Dalil juga Kan Tidak ada Semuanya Harus ada Dalil Begini Perbedanya Seperti Ini Mas Tentang Masalah Dalil Yang Mas Kamarudin Mau Sampaikan Sebagai PR Nanti Dengan Masalah Pengembalian Keledai Itu Berbeda Kelasnya Kalau Ini Masalah Yang Disampaikan Mas Kamarudin Kalau Wahyu Itu Tidak Harus Disampaikan Ke Umat Umatnya Itu Sangat Esensi Ngomongin Tentang Hal Yang Vital Tapi Ini Tentang Keledai Apa Tadi Kalimatnya Saya gak pernah Ngomong gitu Fatal Fatal Tentang Fatal Yang Mas Mau cari Apa Dalil Mengenai Allah Tidak Mengatur Secara Khusus Bahwa Umat Yang Mendengar Wahyu Itu Harus Menulis Atau Tidak Menulis Itu Yang Saya Mau KPR Ini Yang Mau Dicari Dalil Tentang Allah Tidak Nah Itu Fatal Nah Sebentar Enggak Gak boleh Dipotong Gak boleh Dipotong Gak boleh Biar Aku Selesaiin Dulu Nah Jangan Disamain Itu Dengan Keledai Dibalikan Sama Murid-murid Ini beda Klasnya Beda Klasnya Gak Seperti Itu Karena Kita Itu Bukan Masalah Tentang Laporan Pengembalian Keledai Gak ada Hubungan Dengan Keselamatan Itu Berbeda Itu Satu Yang Kedua Tentang Masalah Yohannes 17 8 Kan Firman Menang Lagi Yang Disampaikan Itu Harus Kita Kembali Karena Mas Ini Umat Terjemahan Ya kan Mas Ini Umat Terjemahan Yang Gak Tahu Bahasa Aslinya Biasanya Juga Ajarin Bahasa Aslinya Pak Mas Mas Heri Kita Buktikan Kalau Mas Ini Hanya Umat Terjemahan Share Ini Saya Mau Nanya Sebab Segala Firman Yang Engkau Sampaikan Kepadaku Terlaku Sampaikan Kepada Mereka Mas Heri Nanya Firman Mana Lagi Yang Mau Disampaikan Mas Heri Nah Ya Oke Nah Itu kan Kita Lihat Yesus Itu Firman Sebagai Apa Yang Disebut Apa Yang Diterima Itu Apa Lihat Disitu Disitu Disebut Remata Sementara Kalau Misalnya Yesus Itu Apa Yang Satu Ayat Empat Belas Firman Nih Lihat Disitu Disebutnya Mana Logos Sarks Egeneto Nih Lihat Kayho Logos Sarks Egeneto Disitu Logos Word Disitu Firman Disitu Diartikan Logos Bukan Remata Nah Logos Itu Yang Egeneto Menjadi Daging Sarks Nah Ke Sarks Ada kata Sarks Itulah Yang Menerima Remata Yang Tadi Kita Tapi Kalau Dari Bahasa Indonesia Remata Mau Baik Logos Remata Itu Firman Firman Juga Karena Mas Ini Baca Terjemahan Jadi Ngacok Ya Makanya Murtad Bingung Yang Disalin Kitab Baca Kitab Aslinya Baca Aslinya Firman Mana Remata Logos Itu Logos Menerima Remata Itu Jawabannya Artinya Disini Bahwa Bukan Cuma Quran Bible Juga Kita Melihat Original Text Betul Betul Di saat Orang-orang Kristen Saya Oke Oke Saya akui Memang Saya Di Katolik Dulu Memang Karena di Sekolah Mingguan Maupun Di S1 nya Tidak pernah Diajarkan Bahasa Greek Tidak Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Saya tanya S1 Teologi Mana yang Pernah Ngajarkan Bahasa Greek Tidak pernah Ada Tidak pernah Ada Nah Makanya Jadi Jangan Salahkan Kalau Kristen Ataupun Mantan Kristen Yang tidak Ngerti Greek Karena Kitab Yang beredar Di Indonesia Sekarang Ini Cuma Terjemahan Tidak ada Original Textnya Beda dengan Quran Beda dengan Quran Bible yang Saya Bible yang Saya pegang Itu cuman Original Apa Cuma Terjemahan Dan Beberapa Bible yang Lain saya Temui Di Indonesia Itu cuman Terjemahan Berarti Benar Enggak Mas Kalau Aku bilang Kalau Mualaf Itu Enggak Cerdas Semua Bukti Mas Ini Enggak Dari Original Text Jangan Nyerang Kepribadi Loh Ya itu Bukan Jadi Jangan Ngang Ngang Nyerang Kepribadi Sebentar Kamu Jangan Kurang Ajar Nyerang Kepribadi Orang Itu Sudah Enggak Benar Saya Katakan Tadi Kita Bukan Debat Kita Bukan Debat Akhirnya Bentar Damai Dulu Damai Dulu Sekarang Begini Kalau Seandainya Kamu Ajak Bahas Quran Apakah Kamu Ngerti Original Textnya Apakah Kamu Ngerti Bahasa Arab Terdang Belajar Lagi Progres Enggak Akhirnya Akhirnya Udah Bener Soal Logos Soal Logos Mari Kawan-kawan Kita Buka dulu Jalan 14 24 Eh Apaan Ini Kayak gini Kok Tiba-tiba Gini Udah Bener Terus Mari Kawan-kawan Bentar Dulu Mas Sari Dulu Selesain Enggak Ini Bahasannya Sama Bahasannya Sama Enggak Enggak Bisa Mas Sari Dulu Kelain Dulu Jangan Kayak Gitu Kok Enak Aja Menyebut Jambut Mas Hing Enggak Iya Gua Gua Bantu Air Nah Ini Bisa Dilihat Ini Bisa Dilihat Yesus Mengeluarkan Logos Yang Logos Datang Dari Bapak Di Yohanes 14 24 Lihat Ini Logos Dia Memakai Upsilon Dan Sigma Jamak Jadi Logos 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 Itu Gak Cuma Satu Yesus Hanya Salah Satu Dari Logos Kemudian Ini Ada Logos Juga Yohanes 14 24 Lihat Jadi Logos Tidak Spesial Banyak Logos Bahkan Buku Dibilang Logos Orang Bertanggung Jawab Dibilang Logos Tanggung Jawab Dibilang Logos Di Dalam Koynegri Kita Bicara Linguistik Nah Bisa Dilihat Nah Artinya Di Layar Aja Jadi Gini Yang Lo Gak Gerti Ini Adalah Sebuah Kata Rema Adalah Sebuah Kata Yang Diucapkan Rema Gak Pernah Ditulis Rema Sorry Disitu Mana Kata Ho Lo Jangan Sembarangan Disitu Dimana Kata Sandang Ho Mana Ini Ada Ini Ho Itu Apa Itu Nah Ini Juga Ini Tau Apa Maksudnya Gue baca dulu Gue baca dulu Gue baca dulu Bentar dulu Iya gue baca dulu Bentar Gue pake punya gua Ya udah gue makan dulu Sesuap dua Suap Kamu juga ikut-ikutan Main masuk aja Bentar Banda posisinya Bukan lagi Hadu Barang siapa yang Tidak Mengasih Aku Ini agak Konumen Siogos Tidak berarti Firmanku Hologos Benar Firmanku disitu Disebutnya Hologos Perkatanku Disebutnya Yogos Kalau Yang dimasuk Dengan Yesus itu Hologos itu Sang firman Dialah Anak tunggal Bapak Yang disebut Ionah 1 18 Lo ngerti Ho Nggak sih Apa Ngerti Ho Nggak Apa Kata Sandang Ngerti Ho Nggak Sang Ngerti Nah sekarang Ho jamaknya Apa Ho jamaknya Apa Gue Nggak ngerti Kata Sandang Untuk jamak Dalam Koinegrik Kata Sandang Dia punya Kata jamak Menajakan jamaknya Itu Memakai Aksilon Dan Sigma Aderion Itu bisa Dilihat Di Ini Aksilon Dan Sigma Itu huruf U Dan F Huruf U Dan F Di Koinegrik Itu bisa Dilihat Di Logos Yang sebelumnya Kita Ngomongin Kita ngomongin Yang logosnya Nggak usah Tentang kata jamak Tunggal Yang Nggak usah Disitu Hologos Kan lu Holo Aderion Jadi kan Hologos Mulai hancur Taruh Gimana Gimana Jadi kan Lu bilang Hologos Nah ini Di kata-kata Sebelumnya Itu ada Toh Logos Toh Logos Apa itu Toh Toh Itu adalah Kata jamak Dari Ho Jadi ketika Sebuah subjeknya Setelah subjeknya Jamak Maka Definit artikelnya Menjadi jamak Logos itu Sang firman itu Hanya Yesus Nggak bisa merujuk Paling lain Hanya Yesus Yang disempat Hologos Sang firman itu Nggak The world Nggak Juga Ini Logos semua Logos semua Dapat Definit artikel Lihat itu Ada toastnya Aderion Lihat ke layar Semua bisa Lihat ke layar Tapi Logos Menuju ke Yesus Logosnya itu Gimana sih Ini Logos Yang lain Merujuk Yang merujuk Ke Yesus Itu Ya baca Kalimat Jangan Bacanya Bicara apa Yang Yesus Terima itu Remata Itu Bacaannya Enggak Ini Lihat Bacaannya Kalau Lihat itu Gue jelasin Gue jelasin Yang Lo tunjuk Itu Gue jelasin Itu semua Merujuk Pada Yesus Ya semua Itu merujuk Pada Yesus Ya udah Gue cuma Gitu aja Silahkan Dilanjut Lagi Akhirnya Akhir Akhir Matanya Matanya kan Disitu Dikatakan The Logos Of Me Nah Kalau The Logos Di dalam Ayat Di dalam Ayat Yohanes Pasal 4 Ayat 24 Itu Merujuk Kepada Yesus Artinya Apa Lihat Terjemahannya Juga Barang siapa Tidak Mengasehi Aku Ia Tidak Menuruti Pirmanku Logos Dan Pirmanku Yang kamu Dengar Itu Dan Logos Yang kamu Dengar Itu Bukanlah Daripadaku Melainkan Dari Bapak Artinya Sekarang Kalau Memang Betul Yesus Ini adalah Jangan Dipotong Dulu Saya Dari Tadi Tidak Pernah Komen Saya Dari Bukan Dipotong Ini Ini Sudah Gak Kondusif Saya Dari Tadi Tidak 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 Pernah Komen Terus Sekali Komen Kok Dipotong Terus Ini Gimana 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 Artinya Disini Adalah Kalau Memang Yesus Itu Logos Kemudian Logos Yang Mana Lagi Yang Dia Sampaikan Nah Sekarang Aku Tanya Sama Pak Heri Pada Saat Allah Berfirman Kepada Musa Dan Pada Saat Allah Menciptakan Lagi Dan Mumi Perbedaannya Apa Jangan Anda Bertanya Sebelum Anda Menjawab Pertanyaan Saya Itu Sistem Logika Dalam Pertanyaan Ayat Ayat Yang Bapak Tanyakan Itu Disitu Ada Dua Kata Dengar Disitu Ada Dua Kata Satu Mengenai Firmanku Yaitu Yang Dikatakan Yesus Yang Merujuk Pada Dirinya Sendiri Dan Yang Kedua Yaitu Firman Yaitu Ucapan Yang Dia Dengar Dari Bapaknya Kan Begitu Maksud Ayat Itu Betul Ya Sekarang Aku Tanya Ketika Allah Berfirman Kepada Musa Atau Kepada Nabi-Nabi Yang Lain Dan Pada Saat Allah Itu Berfirman Ketika Menciptakan Apa Perbedaannya Pak Erie Artinya Adalah Apa Baik Musa Maupun Yesus Sama-sama Penyampaikan Firman Firman Yang Allah Sampaikan Kepada Mereka Artinya Begini Artinya Begini Artinya Pada Saat Allah Itu Disitu Dikatakan Di Yohanes 14 Ayat Yohanes 14 Ayat 24 Itu Dikatakan Itu Aku Dengar Firman Dari Bapak Berarti Suatu Ucapan Berarti Suatu Ucapan Yang Dia Dengar Dan Demikian Jadi Korelasinya Itu Ucapan Yang Dia Dengar Begini Jadi Itu Korelasinya Tidak Tepat Bahwa Dikatakan Itu Firman Itu Sebagai Wujud Dalam Kata Perasa Kedua Firman Yang Di Ayat Yohanes 14 Ayat 24 Itu Begitu Jadi Itu Berbeda Artinya Ucapan Gimana Artinya Ucapan Yang Dia Dengar Dia Sampai Di Ayat 24 Di Ayat 24 Di Ayat 24 Itu Disitu Ada Dua Kata Firman Gak Pak Ada Dua Kata Firman Makanya Saya Bacakan Ayat Satu Tertuju Kepada Siapa Barang Siapa Tidak Mengasihi Aku Tidak Menuruti Pirmanku Itu Tentu Pada Siapa Yang Kedua Itu Tidak Dan Pirman Yang Kamu Dengar Itu Bukan Daripadaku Melainkan Dari Bapak Yang Memutus Aku Artinya Disini Yesus Dengan Gamblang Mengakui Bahwa Dia Hanyalah Sebagai Penyampai Pirman Pertanyaan Yang Masih Belum Terjawab Kalau Memang Dia Adalah Pirman Pertanyaan Saya Pirman Mana Lagi Yang Dia Sampaikan Disitu Kan Sudah Dijual Ucapan Ucapan Siapa Lagi Yang Dia Sampaikan Ya Bapak Berasal Aku Berasal Dari Bapak Aku Berasal Dan Datang Dari Bapak Begitu Jadi Ucapan Siapa Ya Ucapan Bapak Itu Jawabannya Aku Berasal Dari Bapak Aku Berasal Dan Datang Dari Bapak Aku Datang Dari Bapak Artinya Di Bapak Di Dalam Aku Di Dalam Bapak Selesai Jawabannya Berarti Apa Yang Dikatakan Isus Mengenai Firman Di Dalam Ayat Itu Merupakan Apa Saya Katakan Aja Ini Mengenai Apa Dalam Logika Ini Mengenai Apa Isi Hati Dan Kehendak Dari Sang Bapak Itulah Yang Disampaikan Oleh Yesus Dengan Kata Lain Karena Dia Berasal Dari Dirinya Sendiri Yesus Itu Berasal Dari Dirinya Sendiri Karena Dia Mengatakan Aku Berasal Dan Datang Dari Bapak Aku Di Dalam Bapak Bapak Di Dalam Aku Yohanes 17 Ayat 10 Segala Milikmu Adalah Milikku Segala Milikku Adalah Milikmu Jadi Apapun Milik Bapak Mengenai Kehakikatan Itu Adalah Miliknya Juga Jadi Mengenai Firman Di Ayat Itu Merupakan Penyampaian Pendengaran Terhadap Manusia Itulah Yang Dikatakan Yesus Yang Dimaksud Di Dalam Ayat 24 Itu Tentang Pemberitaan Firman Itu Sekarang Begini Ada Tadi Kutip Yohanes Pasal 17 Ayat Berapa 10 Kita Tidak Lihat Ayat 8 Di Dalam Ayat 8 Dikatakan Segala Firman Yang Engkau Sampaikan Kepadaku Telah Kusampaikan Kepada Mereka Dan Mereka Telah Menerimanya Mereka Tahu Benar Benar Bahwa Aku Datang Daripadamu Dan Mereka Percaya Bahwa Engkau Yang Telah Mengutus Aku Artinya Disini Iya Sama Seperti Tadi Posisi Yesus Hanya Sebagai Seorang Penyampai Firman Iya Karena Bapak Mengertikannya Dan Stok Pada Ayat 8 Itu Begitu Jadi Kalimat Itu Justru Disini Justru Disini Saya Mengajak Anda Daling Sebentar Anda Mendengarkan Penjelasannya Tidak Karena Anda Mengertikan Satu Potong Ayat Itu Lalu Mengertikan Kesimpulan Dalam Satu Konteks Itu Demikian Silahkan Anda Jelaskan Berdasarkan Konteks Ya Berdasarkan Konteks Itu Yesus Mengatakan Bahwa Dia Adalah Utusan Yaitu Utusan Untuk Menyampaikan Sesuai Dengan Penggenapan Pembuatan Yang Sudah Ada Dalam Perjanjian Lama Untuk Datang Kepada Manusia Sesuai Dengan Janji Janji Alat Kepada Manusia Untuk Menggenapi Penembusan Dosa Manusia Itulah Sebabnya Yesus Datang Ke Dunia Langsung Memberitakan Firman Itu Dan Di Dalam Ayat Itu Dia Sebagai Manusia Mengatakan Dia Adalah Sebagai Utusan Sebagai Penyampai Firman Yang Diberitakan Atas Kehendak Sang Bapak Dan Di Ayat Kesepuluhnya Dikatakan Dan Segala Miliku Adalah Milikmu Dan Milikmu Adalah Miliku Dan Aku Telah Dipermuliakan Di Dalam Mereka Mereka Telah Mempermuliakan Aku Dan Di Ayat Sebelasnya Dan Aku Tidak Itu Harus Dibaca Sampai Habis Dan Aku Tidak Lagi Ada Dalam Dunia Tapi Mereka Masih Ada Di Dalam Dunia Karena Memang Yesus Bukan Berasal Dari Dunia Dia Berasal Dari Atas Yesus Berkata Kamu Berasal Dari Bawah Aku Berasal Dari Atas Aku Datang Dan Berasal Dari Bapak Jadi Konteks Itu Mengenai Utusan Itu Mengenai Kedagingannya Pada Saat Dia Menjadi Manusia Itulah Dia Menyebut Dengan Kata Utusan Sekarang Jangan Dipotong Dulu Saya Mau Tanggapi Nah Anda Katakan Di Dalam Konteks Pasal 17 Itu Bercerita Tentang Nubutan Padahal Itu Bukan Bercerita Tentang Nubutan Itu Adalah Konteksnya Doa Yesus Itu Pertama Pertama Kemudian Saya Mau Menanggapi Anda Mau Merujuk Kepada Yohanes Pasal 8 Ayat 23 Lalu Berkata Kepada Mereka Kamu Belasai Dari Bawah Aku Dari Atas Kamu Dari Dunia Ini Aku Bukan Dari Dunia Ini Tolong Dengarkan Sampai Selesai Jangan Dipotong Ini Maksud Ayat Ini Berarti Bukan Berarti Yesus Memang Benar Bukan Dari Dunia Jika Dilihat Konteksnya Maka Akan Jelas Bahwa Maksud Yesus Disana Adalah Ajaran Yang Dibawah Adalah Ajaran Dari Bapak Yang Diselaga Nyambungkan Dengan Penjelasan Saya Tadi Artinya Yesus Hanya Seorang Penyampai Ajaran Hanya Sampai Hanya Seorang Penyampai Ajaran Tidak Seperti Orang Orang Yahudi Yang Masih Percaya Bahwa Yesus Adalah Mesias Yang Tidak Percaya Bahwa Yesus Adalah Mesias Atau Yang Dihurapi Jadi Disini Kalau Cuman Berdasarkan Dalil Yohanes Pasal 8 Ayat 23 Lalu Dia Berkata Kepadaku Mereka Bukan Berasal Dari Bawah Aku Dari Atas Kamu Dari Dunia Ini Aku Bukan Dari Dunia Ini Kemudian Bagaimana Dengan Yohanes 17 Ayat 14 Di Dalam Yohanes 17 Ayat 4 Pasti Katakan Aku Telah Memberikan Pireman Mu Kepada Mereka Dan Dunia Membenci Mereka Karena Mereka Bukan Dari Dunia Ini Sama Seperti Aku Bukan Dari Dunia Ini Artinya Bukan Cuma Yesus Yang Bukan Berarti Dunia Ini Dalam Arti Disini Berbicara Masalah Kiasan Bukan Dari Dunia Ini Maksudnya Ajaran Yang Yesus Bawa Itu Bukan Dari Manusia Tapi Dari Bapak Yang Mengutus Dia Silahkan Gue tanggapin Yohanes 17 14 Itu Mas Harry Beranggapan Bahwa Bukan Yesus Doang Dari Dunia Yesus Bukan Dari Dunia Seperti Itu Aku Telah Memberikan Firman Aku Telah Memberikan Firman Mua Kepada Mereka Dan Dunia Membenci Mereka Karena Mereka Bukan Dari Dunia Sama Seperti Aku Bukan Dari Dunia Lalu Mas Harry Berarti Bukan Cuma Yesus Yang Bukan Dari Dunia Murid Murid Bukan Dari Dunia Lihat Ayat Selanjutnya Itu Maksudnya Bukan Dari Dunia Aku Tidak Meminta Supaya Engkau Mengambil Mereka Dari Dunia Tetapi Supaya Engkau Melindungi Mereka Daripada Yang Jahat Maksudnya Kalau Orang Orang Yang Memang Sudah Bersatu Dengan Dia Melindungi Terlindung Dari Yang Jahat Melakukan Kendak Bapaknya Itu Bukan Orang Dunia Walaupun Dia Dari Dunia Nah Kalau Misalnya Mas bilang Ini Coba Baca Yohanes Ini Sudah Tegas Ini Gak Ada Spekulasi Lagi Itu Yang Muslim Suka Nabi Mana Nabi Mana Nabi Mana Satu Nabi Ngomong Sebab Aku Telah Turun Dari Surga Nabi Mana Muhammad Pernah Ngomong Gini Nggak 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 Pernah Coba Dibacakan Sebab Aku Telah Turun Dari Surga Bukan Melakukan Kendaku Ini Kaitannya Yohanes 8 42 Sebab Aku Telah Turun Dari Surga Bukan Untuk Melakukan Kendaku Tetapi Untuk Melakukan Kendak Dia Yang Telah Mengutus Aku Bagaimana Menjelaskan Telah Turun Dari Surga Itu Lihat Yohanes 8 42 Soalnya Dihutus Makanya Turun Dari Inilah Maksudnya Pengutusan Jikalau Allah Dan Adalah Bapak Kamu Akan Mengasih Aku Keluar Dan Datang Dari Allah Allah Itu Di Bumi Atau Dimana Maksudnya Asalnya Dia kan Bukan Dari Dunia Allah Itu Bukan Dari Dunia Pemilik Dunia Iya Aku Keluar Dan Datang Dari Allah Dan Aku Datang Bukan Atas Kendaku Sendiri Ini Makna Pengutusan Dia Itu Diutus Untuk Keluar Dan Datang Ke Dunia Ini Menjadi Manusia Makanya Di Yohanes 6 Tadi Yohanes 6 Ayat 38 Aku Teratung Dari Sorga Ini Kaitannya Sama Kaitannya Yohanes 8 Belum Yohanes 8 Ayat 22 Yang Disebut Aku Bukan Dari Atas Kamu Gimana Jadi 8 Ayat 22 Ayat 23 23 Oke Kamu Berasal Dari Bawah Aku Dari Atas Kamu Dari Dunia Ini Aku Bukan Dari Dunia Jelas Memang Dia Berasalnya Memang Dari Hadirat Bapak Yohanes 17 Ayat 5 Sudah Belum Oleh sebab Itu Bapak Permulihkan Aku Padamu Sendiri Dengan Kemulian Yang Kumiliki Di Hadirat Mu Sebelum Dunia Ini Ada Makanya Yesus bilang Dia Bukan Dari Dunia Tapi Dari Hadirat Bapak Sebelum Dunia Ini Ada Itu Sudah Nah Sekarang Begini Wajar Kalau Yesus Berdoa Dia Mohon Diterbilihkan Karena Dia Telah Menjalankan Misinya Sebagai Nabi Sebagai Utusan Sebagai Nabi Sebagai Utusan Ya Wajar Kalau Memang Dia Berkata Begitu Karena Dia Memohon Berdoa Aduh Baterai Saya Loh 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 Dia Berdoa Seperti itu Wajar Ya Wajar Karena Apa Seperti Yang Sudah Saya Uraikan Tadi Bahwa Yesus Hanyalah Seorang Utusan Yang Namanya Seorang Utusan Pasti Dia Berdoa Dan Berharap Kepada Yang Mengutusnya Makanya Dia Ya Bapak Permuliakanlah Aku Dari Kata Permuliakanlah Aku Disini Kata Hanya Itu Dapat Dari Mana Mas Kata Hanya Itu Dapat Dari Mana Aduh Ini kok Saya Dipotong Terus Ini Soalnya Soalnya Jangan Melenceng Lenceng Jangan Mengarang Ngarang Saya Klaim Itu Harus Klaim Itu Harus Sesuai Dengan Referensimu Sesuai Yang Kata Hanya Itu Dapat Dari Tadi Berdasarkan Dalil Berdasarkan Dalil Terus Kata Kata Hanya Dalil Dari Maksud Hanya Utusan Pada Pak Yesus Kan Utusan Dan Itu Ada Dalil Saya Memperkai Kata Hanya Itu Kata Hanya Itu Punya Efek Yang Dalam Sekarang Apakah Kalian Mau Pugiri Bahwa Yesus Hanya Utusan Dia Utusan Dia Nabi Dia Raja Dia Mesias Dia Rabi Bahkan Islam Tidak Mengatakan Katah Hanya Kalian Gemar Mengatakan Katah Hanya Islam Mengatakan Dia Kalimat Allah Dia Ruh Allah Dia Utusan Allah Tiba Tiba Ada Katah Hanya Mengerti Nggak Apa Arti Katah Hanya The One And Only Ketika Anda Mengatakan Menggunakan Katah Hanya Berarti Tidak Ada Yang Lainya Anda Nafikan Ini Sudah Tidak Islam Kita Ini Debat Diskus Antara Islam Atau Kristen Jadi Secara Akal Kristen Pun Katahannya Itu Tidak Benar Secara Islam Pun Katahannya Itu Tidak Benar Nah Buntunya Kita Berjalan Sekarang Begini Kalian Berhalusinasi Memunculkan Satu Ideologi Ideologi Yang Bahkan Tidak Didukung Oleh Agamamu Sendiri Gitu Jangan Kalian Ya Pak Sekarang Begini Diskusinya Sama Sekarang Begini Sekarang Begini Kalau Memang Anda Keberatan Dengan Kata Hanya Utusan Apakah Anda Mau Pungkiri Kalau Yesus Hanyalah Utusan Tidak Tidak Ada tertulis Di sana Ya Sudah Tertulis Utusan Pungkiri Sekarang Kesalahan Saya Mengucapkan Kata Hanya Kalau Saya Saya Pungkiri Bahkan Islam Pungkiri Kami Gak Mengungkiri Kau Soalnya Kita Bawa Islam Kami Gak Mengungkiri Emang Hanya Utusan Dimana Disibuk Kata Hanya Dasarnya Apa Secara Islam Silahkan Secara Kristian Yang Kamu Baca Silahkan Tunjukkan Hanya Dasarnya Kalau Memang Yesus Utusan Aku Bantu Nih Lihat Utusan Benar Kalau Memang Utusan Benar Yang Saya Pertegas Disini Kata Hanya Utusan Kamu Dari Mana Katah Hanya Itu Itu Katah Hanya Itu Datang Daripada Pendapat Saya Sendiri Berarti Kamu Tinggir Dulu Bawa Pendapat Literatur Objektif Itu Kalau Kalau Kita Menjadi Berdebat Sekarang Dimana Larangan Untuk Memakai Ketahannya Sekarang Dimana Larangan Untuk Memakai Ketahannya Jangan 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 Dipotong Jangan Dipotong Diam Diam Dulu Saya Dari Tadi Tidak Pernah Komen Saya Cuman Diam Saya Menyemimat Sekalian Giriran Saya Ngomong Selalu Petrus Jadi Saya Sedang Petrus Mengatakan Sabar 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 Selesaikan Saya Ngomong Pendeta Petrus Katakan Kalau Saya Mempungkiri Bahwa Isa Adalah Kalimat Allah Ini Ayat Anisa 171 Perhatikan Original Textnya Kata Aderion Kita harus Kembali Kepada Original Text Sekarang Kalimat Tuhu Disini Kalimat Tuhu Disini Adalah Contoh Kata Idova Anda Ngerti Nahu Sorop Tidak Kamu Tidak Disuruh Disini Mengajar Bahasa Arab Ini Bukan Kelas Linggit Bahasa Arab Kalau Kalau Tunjukkan Dulu Diplomasi Arab Ini Konyolnya Pendeta Petrus Ini Konyolnya Pendeta Petrus Ini Dari Sisi Islam Anda Bicara Disisi Islam Katanya Isra Itu Tidak Hanya Iya Kan Anda Tadi Mengkritiki Quran Sekarang Begini Apakah Anda Ngerti Tentang Nahu Sorof Apa Itu Kata Idova Kamu Disini Bukan Membahas Linggwistik Saya Tahu Kalau Bahasa Arab Nanti Kita Bukan Bahasa Baru Jadi Guru Nanti Saya Tahu Pak Pitu Ini Bagaimana Saya Mau Selesaikan Penjelasan Saya Kalau Dipotong Mas Seri Ini Ada Ayat Ada Ayat Mas Seri Selesaikan Itu Kalau Diskusi Itu Satu Satu Ini Siapa Itu Yang Ngomong Terus Kasih Kesempatan Bagi Kesempatan Ayo Semoga Pak Heri Kita Simak Pak Heri Pak Petro Nanti Pananggapinya Pak Pak Petro Sudah Selesai Pak Heri Sudah Selesai Pak Petro Mau Nanggapin Soal Hanya Silahkan Nanti Gitu Mau Dikritisi Masalah Hanya Nanti Silahkan Oh Tidak Kalau Nga 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 Al-Qur'a Ardia Saya Close Ini Ini Diam Dulu Eh Biarkan Pak Heri Kasih Bicara Dulu Petrus Anda Tadi Tantang Saya Tantang Saya Bahwa Saya Pungkiri Quran Oke Sekarang Tolong Jangan Dipotong Kamu Katakan Kalimat Tuhu Dan Ruhullah Atau Mirruhina Kita Berangkat Masalah Kalimat Tuhullah Ini Di dalam Ilmu Nahusorof Ini Adalah Contoh Kata Edofah Apa Itu Kata Edofah Kata Edofah Itu Adalah Penggabungan Dua Kata Kalimat Digabung Dengan Allah Jadi Dia Kalimat Tullah Selain Kata Kalimat Tullah Contoh Kata Edofah Lain Yaitu Bait Nabi Allah Rasulullah Laknat Tullah Itu Contoh Kata Edofah Kalau Hanya Berdasarkan Kalimat Tullah Lalu Anda Katakan Yesus Atau Nabi Isa Itu Adalah Allah Bagaimana Dengan Contoh Kata Edofah Lain Yaitu Bait Tullah Apakah Anda Mau Katakan Bahwa Allah Itu Laknat Atau Laknat Itu Adalah Allah Ya Itu Pertama Masalah Kalimat Tullah Kemudian Mirruhina Ruhina Ruhina Ini Artinya Dari Kami Dari Allah Segala Sesuatu Yang Berasal Dali Allah Pasti Bukan Allah Contoh Saya Kasih Analogi Saya Kasih Apa Namanya Suatu Ilustrasi Yang Sangat Logis Sekali Asap Keluar Dari Ponel Sudah Pasti Asap Bukan Penelpot Artinya Yang Keluar Dari Allah Sudah Pasti Bukan Allah Mirruhina Mirruhina Ruh Dari Kami Bukan Bukan Allah Ruh Itu Bukan Allah Atau Isa Bukan Bukan Allah Hanya Karena Kata Mirruhina Saya Kasih Contoh Atau Begini Di saat Anda Meludah Air Ludah Keluar Dari Mulut Anda Apakah Anda Mau Katakan Anda Adalah Ludah Jelaskan Sebetulnya Saya Tidak Mau Bahas Masalah Quran Saya Mau Bahas Biba Tumah Pendidikan Petrus Tadi Si Petrus Mengatakan Menantang Saya Kalau Saya Pungkiri Quran Tidak Di mana Yang Saya Pungkiri Tentang Quran Silahkan Tidak Maaf 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 Mas Petrus Pade Balik Laya Tadi Pade Pade Tadi Lupa Tadi 4 1 Anissa 21 saya mau bahas saya tadi dulu karena Pak Heri tadi kan masih balik ayat tadi ini hanya memperkuat hanya ini hanya ini ini sorry jangan teksnya dong pak ayatnya dong pak nah terus ya sorry kecil soalnya oke perhatikan ini kalimatuhu selanjutnya ada alkoha ila mariam jadi alkoha alkoha itu melempar ya jadi statusnya Isa ibn mariam itu hanya utusan Allah Rasulullah lanjutannya itu penjelasannya dan kalimatuhu atau kalimatullah silahkan pakai kalimatullah alkoha ila mariam artinya kalimat Allah yang dilemparkan kepada mariam jadi itu bukan status ya itu apa itu namanya adjektif kali kata sifat atau apapun itu penjelasan jadi status dalam Quran itu Isa hanya Rasulullah that's it kalimatuhunya tidak berhenti sampai disitu alkoha ila mariam ya itu saja yang saya bertambahkan kalimat Allah yang dilemparkan kepada mariam boleh nambahin oke aku oke boleh ya boleh nanti kalau kebanyakan kalau kebanyakan nambahin jadi lupa saya Pak Heri tadi itu bagaimana dicatat ini ini nah ini oke 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 gue gue ngomong gue ngomong gue mau itu dulu klarifikasi yaudah kedeketan speaker-nya mic-nya kedeketan jadi pecah gue klarifikasi dulu ya yang bilang bahwa Yeshua itu adalah utusan aja itu salah ya gue gak peduli Al-Quran kalian Al-Quran kalian ngomongin bla 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 gue gak peduli disitu pada intinya Yeshua itu adalah dafar Elohim ya Yeshua Yaudi bukan goyim Yeshua sama ini kalian kalimat oh dafar Elohim sama beda 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 yaudi amarat beda gue gak peduli yaudah bedain dafar sama amar deh lanjut gue screenshot dulu ya oke itu hapus dulu waktu saya ngomong bang Fais abis ini deh gue gak jadi deh gak apa-apa abis talen ya bang Fais tuh liat ya kalau konteks firman ya kan gue gak usah jauh-jauh ke Targum Jerusalem ya gue langsung ke Masmur aja jadi Yeshua itu adalah dafar Elohim nah dafar Elohim itu siapa dafar Elohim itu adalah Shem makanya Raja Daud berkata oleh firmanah Shem langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala sesuatu segala tentaranya jadi dafar Elohim itu adalah Shem ya jadi kalau Yeshua itu kalian katakan hanya utusan aja itu keliru besar ya kenapa karena kitab gue beda mahal Quran gue gak peduli dan lagi gue screenshot lagi ya biar jelas ya itu dafar ya firmannya dafar ya mendingan lu perintahin gue gue sampein yang kedua tuh di bro bisa baca kagak kalian iya dafar itu yang paling atas yang kedua dari kata apa dasar kata apa dafar nah apa bacanya coba masmur 107 ayat 20 gak tau gue cuma tau kata dafarnya doang soalnya itu intinya dia mengirimkan firmannya perhatikan firman disini juga utusan tetapi di sisi lain bahwa dafar Elohim itu juga adalah Shem dimana itu di sisi lainnya di ayat mana tuh tadi kan udah gue kasih tau Raja Daud berkata gimana gimana katanya dia tadi kayaknya gak ada yang gak ada yang gak ada yang di masmur tadi selera di masmur tadi adalah Elohim tadi bacanya gitu tadi soalnya mungkin gue salah baca coba dilihatin lagi aja jadi Raja Daud bilang apa tadi ini juga Raja Daud loh iya gue screenshot lagi ya iya yang tadi yang tadi aja nih lihat iya oleh firman Tuhan langit telah dijadikan clear ya iya iya nih gue kasih tau bukti bahwa firman Asyem itu adalah Asyem ya gue hapus dulu itu mana kata-kata gimana gimana mana kata-kata firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri itu mana di situ di ayat yang tadi gue screenshot itu gue ngambil dari Targum Jerusalem ya iya tau gak arti daripada Targum apa Targum itu taksir kalau bahasa Arabnya iya taksir dengan beda terjemahan Targum itu terjemahan bukan taksir kalau Targum kalau Targum sekelas Jerusalem menerjemahkan Asyem itu sebagai Memra berarti Memra itu siapa Asyem Memra ya hasil dari hasil dari ini hasil dari ma'amarnya Asyem gitu kan Asyem me'amar Asyem Memra Asyem kan gitu Tuhan ucapkan Tuhan perkataan Tuhan lu ku ucap gimana sih ngapa lu gimana kalau Asyem kalau Asyem di dalam Targum Jerusalem itu diterjemahkan sebagai Memra berarti Memra itu siapa Asyem coba-coba coba dikeluarin ayatnya kalau misalnya di Targum dicelaskan bahwa Memra adalah Asyem ini Targum Jerusalem kalau you ngeliat di dalam tanah itu bukan ditulis Memra ini apa namanya gak 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 pakai link kalian ini so you lihat aja ya gue kasih link ya you buka di Sevaria you klik di Sevaria Targum Jerusalem bab pertama itu Memra dari atas kedua itu Memra di depan kata Memra itu ada dalet habis itu double yacht you tau gak kenapa ditulis ditulis double yacht mana you paling atas sendiri itu bahasa Ibrani paling atas Ibrani kan bacanya dari kanan ke kiri itu kan yang pertama yang pertama itu kan ada huruf Vau terus lanjut you itung aja kalau you gak bisa baca 1 2 3 4 ada huruf Mem itu ada ikutnya itu dibaca Memra ya kan habis itu depannya ada huruf dalet dalet depannya ada double yacht you tau gak double yacht kenapa disitu ditulis double yacht saya gak tau kan mana linknya di Sevaria ya you klik Targum Jerusalem Sevaria Jerusalem ya ini masih nyambung gak dengan si Heri nanti ini bagaimana nyambung nanti bisa bisa disambungin amat mau nyambung nanti tapi takutnya Mas Heri tidur nih iya padahal itu besok kan bisa Genesis bab 2 ya terus lupa Genesis bab 2 Genesis Genesis bab 1 berarti itu Genesis bab 1 tapi terakhir yuk ketemu kagak dimana sih yuk slayer ini ada ketemu yaudah ketemu dan ada menjadi jiwa kehidupan in the likeness of the presence of the Lord he created him the male in the likeness of the presence of the Lord ha? bentar bentar itu lo terjemahannya gimana sih kok gitu bentar bentar ya ini gue terjemahin sendiri oh ini terjemahin sendiri oke oke lanjut tinggal copy paste aja salah apakah gak kalau gue yang salah berarti gue yang gak gue terjemahinnya dari atas dari Hebrew malah disitu ada memra itu gak gue sebut itu itu ketip dan kiri kalau orang Yahudi udah jelas dia akan bacanya Hashem ini kayak gini maksudnya ini apa Valen gini 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 ini kan kita targum juga kita kan tetap tekstual awalnya di Torah kayak gimana nah ini tuh begini dan firman Tuhan menciptakan manusia menurut rupanya dalam rupa hadirat Tuhan dia menciptakan dia jadi Tuhan menggunakan firmannya menciptakan kok menggunakan firmannya gimana sih lu tau gak Hashem itu apa dia terdiri dari apa Ensof loh kok Ensof gimana sih Hashem kok terdiri dari Ensof Hashem terdiri dari apa kalau kita bukan teritunggal ya Tuhan satu-satulah gak ada bagian-bagian lagi gue gak ngomongnya manusia ada organ jatuh organ paru berarti juga kagak paham Hashem itu apa bukan kagak paham gue ngerti yang apa yang terseksual aja gitu ini ini coba ini gini aja ini lu mengertikan ini apa gue mengertikan bahwa Memra itu adalah shame orang itu jelas di depannya kata Memra itu ada dalet double jat makanya juga ngerti makanya sekarang gue gue ngertiin ya gue ngertiin ya gue ngertiin ya nah dia ini Tuhan menciptakan dia yang kecil manusia menggunakan firman Tuhan nah itu gue menggunakan firman Tuhan gimana karena ini dia pake firman Tuhan dia menciptakan manusia makanya kamu tadi kan gue nanti gue tanyain ya you tau gak apa Targum Targum kan dia itu menjelaskan apa yang ada di dalam tenak makanya ada Targum onkelos dan juga Targum Yerusalem Hashem itu diterjemahkan di dalam Targum itu menjadi Memra jadi kalau Hashem itu adalah Memra gue balik nanya Memra itu siapa Memra itu ya Firman Tuhan ini loh ini kesatuan Firman Tuhan Memra itu ya Firman Tuhan ini saya saran aja kalau Targum tunggu dulu jangan dipotong-potong ini kitab gue ini Yahudi bukan Guyim ya kalau di dalam Targum itu itu menjelaskan kalau dalam Targum itu menjelaskan bagaimana yang ada di dalam tanah kalau Hashem dijelaskan di Targum itu sebagai Memra gue balik nanya Memra itu siapa Memra ya ini kan udah ada terjemahannya Firman Tuhan Dil berarti ya double yot double yot Dil berarti ya ya ini Memra itu Firman Tuhan gak iya berarti apa Hashem kan enggak Memra itu Firman Tuhan Memra Firman Tuhan bukan Hashem Hashem punya dia punya akar kata sendiri Hashem itu akar katanya apa kamu tau apa sama Yahudi emang kamu tau emang kamu tau emang kamu tau gak tau makanya Targum dia ngenalin dia ngenalin diri kan kalau gak HL ya Yosif Afe ya dua itu aja namanya kalau gak HL ya keliru kamu keliru makanya juga gak tau ya kan bahkan gue kalau nerangin ke Yuk 72 daripada nama Elohim juga gak pernah tau ya nah terus yang disusiin yang berapa nama kan 7 doang ayu lihat di google itu umum ada 7 nama Elohim nah kalau gue jabarin itu gue larinya ke Wahyu yang tidak boleh diterjemahkan kan gitu gak boleh diterjemahkan gimana orang itu diajakkan 72 kan gak boleh disebut sembarangan maksud gue hanya 7 kayaknya gak boleh disebut sembarangan gitu loh makanya makanya atau 70 karena kalau misalnya lu bilang semua nama 72 ini suci Adosen juga suci Adonai suci jadinya karena Adonai Adosen dan Hashem pun termasuk ke dalam 72 itu kayak gitu Adonai itu bentuk ketif dan kiri ya kan daripada Havaya sama kalau gue ngomong Havaya sama ke 72 jangan-jangan jangan you ngomongin ngelebar jauh-jauh ya gue gak suka disini intinya ini disini intinya gue mau ngelurusin ya kan ngomong ngurusin bahwa Yeshua itu bukan hanya sekedar utusan gitu loh dia lebih dari seorang utusan gitu loh makanya ketika you ngomong firman ya kan gue konsep gue ibrani kenapa Mesias gue orang Yaudi bukan orang Arab gue kagak peduli Al-Quran lukmu kayak gimana gue gak peduli ya kan gue hanya untuk sebatas utusan gini-gini dalam apa lu mau bilang Yesus saya izin pamit karena disini sudah jam 1 lewat 31 saya izin pamit dulu bukan gak asik bro kita butuh istirahat iya disini sudah setengah 2 disini setengah 2 dan saya juga butuh istirahat oke ya saya lihat dulu ya terima kasih Assalamualaikum buat Pak Petrus jadi kalau di dalam masih ada PR Anda di dalam tanah Hashem itu kan saya mencipta dan dengan adanya Targum Targum ini kan menjelaskan gitu makanya disitu kalau di tanah kita ketemunya Hashem Yot Fafi tapi ketika kita di Targum kita ketemunya Memra nah kalau Hashem itu adalah kita gak akan nemu nama Hashem lagi selain Memra yang lu bilang kok lu bilang gimana lu gak bisa dengerin apa Targum itu apa Targum itu apa atau cuma Memra doang saya harus belajar kelas khusus dengan Valen ini Ibrani kita kan tadi fokusnya gue klarifikasi si Tafat si yang udah keluar live tadi kalau mengatakan bahwa Yeshua itu cuma utusan gue sanggah gitu apalagi disitu ada kata dafar gitu terus buat lo Yesus ini apa tadi nama lainnya gue kan udah ngomong Yeshua itu adalah dafar elo ya kalau dibicara masalah Kristen kenapa ini ngambil di Yahudi loh ini aturan gue orang gue dari kalangan Mesikim Bapak tau gak Mesikim itu apa kalau gak tau jangan diskusi sama gue lebih baik ada belajar makanya kalau ngomongin dafar elohim terus lu gabrolin ke kalimat Tulo kagak nyambung beda makanya dengan adanya Targum makanya dengan adanya Targum Targum itu menjelaskan apa yang ada di dalam tanah makanya di dalam tanah itu itu kan biasa dibaca dengan Hashem nah di dalam Targum itu dibacanya dan ditulis sebagai apa Memra makanya di depan Memra itu ada kata apa ada konsonan apa Dalet W Tau gak kalian Dalet W itu apa konteksnya kemana sama kayak gue nerangin beresit bara elohim itu ada kata apa beresit bara kata kerja tunggal sama kamu lu ngomongin sebut apa anda krisis apa Yahudi ini gue udah ngomong masih paham apa ya oh disini kan tidak paham orang kamu itu orang disini tidak paham yang sebenarnya kamu Tuhan kan ini Hashem atau Yesus iya benar gak ada orang 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 terbuka aja kamu Tuhan kan Yesus atau Asim terbuka aja intinya tadi yang dibahas apa firman elohim kan yang dibahas apa intinya kok bisa nanya ke gue Yesus itu adalah Asim apa bukan kalau gue tanya konsonan daripada Yesus yang terdiri dari huruf Ibrani itu artinya apa kamu tahu gak tahu jangan tahu aja jangan dicara jangan jadi anda malu ya Valen Valen ini malu ngakui Kristen ini dia Yesus Tuhan dia tidak Tuhan